Intro Saya langsung menuju ke jurnalis senior Harian Kompas Bung Budiarto Sambasi Bung Bas, kita tahu bahwa ini kejadian dipicu oleh meninggalnya salah seorang warga kulit hitam disana oleh polisian anggota polisi yang kemudian terjadi unjuk rasa di kota itu, Minnesota lalu kemudian merebak ke ratusan kota yang lain Pertanyaan saya, kenapa kemudian bisa begitu panjang dan meluas begitu masif? Ya, saya kira ini bahaya laksin yang kapan saja bisa terjadi, Aiman dan memang ini karena situasi kejadian itu sangat dramatis Jika yang bersampurkan Floyd, memasukkan uang ternyata tidak terbukti lalu dia mengalami penyiksaan oleh polisi dan sebenarnya yang terjadi sekarang pembunuhan dan kemudian dari pengadilan awalnya memang dianggap terlalu ringan hukumannya hanya dari segeri merda dan lain seluruh itu yang membuat semua orang menjadi marah Menurut istilah yang cukup baku di Amerika Serikat yang terjadi sebetulnya bukan pembunuhan lebih dari itu lincing lincing itu pembunuhan tanpa proses pengadilan dan ini mengingatkan orang kepada penderitaan rasialisme dan diskriminasi orang hitam di masa-masa lalu yang kapan saja bisa meledak belakangan ini memang sangat sering terjadi seperti tadi kata Mbak Meholika dua kasus sebelum ini sudah baru beberapa hari yang lalu dan kekerasan ya dengan sendirinya saya kira karena dramanya cukup intens cukup sadis sebetulnya ya yang dilakukan oleh para polisi tersebut dan tersebar di media sosial ya sangat ini mengingatkan kita kepada kasus Rodney King di Los Angeles tahun 1992 sama waktu itu belum ada medsos tapi kejadian pemukulan oleh belasan polisi terhadap Rodney King difilmkan oleh seseorang lalu polisi-polisi itu dibebaskan marah orang-orang di LA kulit hitam lalu meninggal 63 orang perubahan waktu itu kerusuhan terjadi selama 6 hari mudah-mudahan yang sekarang gak terjadi sampai sebegitu dramatis lah ya sebegitu hari ke-8 saya mau tanya soal peran dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump apakah kemudian peran ini berfungsi atau justru malah memperparah bagaimana Anda melihat ini ya sebetulnya waktu Trump mengucapkan kata-kata atau pernyataan yang kurang pantas itu malah memancing kekerasan pertama dia mengatakan misalnya ya siapa yang mulai rusuh akan saya tembak akan ditembak lalu kedua saya akan melepaskan anjing-anjing kejam bahasa politik Trump itu terlalu mengundang rasa benci rasa antipati dari masyarakat padahal yang dibutuhkan sekarang adalah pernyataan seorang Presiden yang ya harusnya lebih lembut lebih bijaksana lebih mengajak supaya situasi tidak semakin mencekam seperti ya pernyataan mantan Presiden Obama maupun George W. Bush kemarin itu hari ini kalau nggak salah itu cukup cukup wise cukup bijaksana Trump itu nggak mampu melakukan hal tersebut karena memang sejarah dia menjadi Presiden selalu memancing emosi masyarakat yang menjadi terpecah belah yang satu anti-Trump yang satu terlalu pro-perang saya tidak bisa membayangkan ke depan jika tidak ada yang kemudian mendinginkan Presidennya kah atau mungkin amuk masa yang kemudian juga terus bergejolak bagaimana kemudian ini bisa berakhir di sana bayangan apa yang kemudian dimiliki oleh Bung Bas untuk kemudian kita bicara hari-hari ke depan kita tahu bahwa ada karakter Presiden Trump yang memang keras kita katakan seperti itu lalu kemudian ada juga amuk masa yang saat ini merebak di banyak kota di Amerika Serikat saya kira Mbak Mehulika tadi betul mengatakan bahwa sekarang eskalasi kerusuhan sudah mulai menurun selama dua hari terakhir ya tapi yang namanya demo damai tetap akan berlangsung dan sekarang ada potensi konflik baru karena militer diturunkan ada jam malam kemarin saja sudah terlihat banyak warga yang tidak patuh terhadap jam malam militer akan lebih keras jadi bukan tidak mungkin kekerasan bisa terjadi lebih besar lagi berskala besar lagi meluas lagi di berbagai kota justru karena sekarang para pendemo itu sedang melakukan aksi damai nah ini yang ancaman ini yang sangat berpotensi dan Trump sendiri sejauh ini belum menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang bisa membuat Amerika bersatu kembali melupakan kejadian yang dialami oleh Floyd ini apakah ini kemudian juga apa yang disampaikan oleh Presiden Trump ini terkait dengan kita tahu bahwa tanggal 3 November akan ada pemilu di Amerika Serikat apakah kemudian ada unsur-unsur yang kemudian bisa dikaitkan ke arah pemilu saya kira dengan sendirinya orang berspekulasi walaupun saya tidak melihat ada hubungannya ini benar-benar sebuah bahaya latihan yang siap meledak setiap saat dan Trump kelihatannya belum siap menghadapi kenyataan yang pahit ini untuk prospek politik dia dalam Pilpres November mendatang malah sekarang ini berkembang isu bahwa bukan isu sebetulnya berbagai jajak pendapat menunjukkan memang Trump akan kalah dan marginnya bisa besar bisa double digit sampai 11% dan ini tentunya menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Trump selama ini memang justru memperkecilkan sedia untuk tertilih kembali saya ke Mehu Mehu apa yang kemudian bisa Anda sampaikan terkait dengan analis-analis politik di sana misalnya dalam beberapa hari ke depan apakah ini akan karena kita tidak tahu bahwa ada pelunakan istilah dari Presiden Trump kita juga tahu bahwa aksi masa ini masih berjolak meskipun Anda katakan tadi ada kabar baiknya adalah mulai menurun eskalasinya bagaimana kita melihat beberapa hari ke depan nanti tidak ada yang bisa memprediksi dengan pasti apa yang akan terjadi ke depan karena pemrotes ini benar-benar melakukan aksinya itu secara kolektif begitu ya jadi tidak ada yang tahu pasti namun yang pasti mereka itu menuntut agar terjadi reformasi di tubuh polisi menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh polisi dan secara general lebih umum adalah mereka menuntut agar dihentikannya rasisme sistemik yang terjadi untuk kelompok kulit hitam jadi jika ini keinginan mereka ini paling tidak diserap oleh pemerintah kota karena disini ada dua pemerintah pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dan polisi itu di tangan pemerintah kota jadi ketika pemerintah kota menyerap aspirasi mereka dan mengatakan kita akan melakukan reformasi mungkin mereka akan pelan-pelan berhenti melakukan protes ini jadi tuntutan mereka itu adalah sebenarnya tuntutan ke pemerintah masing-masing negara bagian untuk interfere atau campur ke tubuh polisi saya juga menanya terakhir pada Anda kita tahu bahwa sekarang pandemi di Amerika Serikat adalah yang tertinggi terkait dengan COVID-19 lalu ada masa yang kemudian berkumpul yang kemudian saya lihat tidak lagi kemudian atau menafikan apa yang kemudian kita sebut sebagai protokol kesehatan bagaimana Anda melihat ini di sana ya ini memang sempat mengkhawatirkan sekali dan memang para health experts atau ahli kesehatan publik sempat mengkhawatirkan bahwa jumlah koronavirus kasus koronavirus di Amerika Serikat akan kembali meningkat tajam akibat protes-protes ini namun bagaimanapun satu fakta yang tidak bisa ditampikan adalah kelompok kulit hitam adalah kelompok yang paling banyak secara proporsi terkena kasus koronavirus dan mati dan juga kehilangan pekerjaannya mereka akibat pandemi ini di negara ini ini juga salah satu hal yang menyulut mereka begitu marah dan frustrasi akhirnya mereka turun ke jalan meskipun sedang pandemi tapi ya memang dikhawatirkan sekali dengan protes ini jumlah kasus akan kembali meningkat oke terakhir ke Bung Toku Faizasa jurubicara Kementerian Luar Negeri apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan adanya warga Indonesia banyak sekali di Amerika Serikat dan juga keluarga mereka yang ada di Indonesia pertama tentunya kita sangat mengapresiasi disiplin yang diterapkan oleh masyarakat kita di Amerika Serikat mereka mengindahkan apa yang menjadi himbawan pemerintah tempat dan juga oleh perwakilan kita di Amerika Serikat dengan demikian himbawan kita sampaikan untuk mereka tetap tinggal di tempat tidak melanggar ketentuan jam malam diperhatikan dan dengan demikian resiko pun diperkesil tentunya pemerintah melalui perwakilan di luar negeri saat membuka kotel lain jadi apabila ada masyarakat di tanah air yang ingin berinteraksi sekarang tidak sedikit lagi berkomunikasi secara langsung dengan anggota keluarganya namun perwakilan kita di luar negeri tentunya sangat siap untuk memfasilitasi dan mengkomunikasikan hal-hal yang boleh ketahui oleh anggota keluarga di Amerika Serikat ataupun kembali ke tanah air jadi saya Menteri Luar Negeri dari waktu ke waktu terus berkoordinasi dan dapatkan laporan dari perwakilan kita di Amerika Serikat dan melalui komunikasi ini kita bisa memantau dan di sini kondisi masyarakat kita masih dalam kondisi baik baik jurubicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Toku Faizah Syah ada Mehuleka Sittepu kontributor Kompas TV di New York Amerika Serikat dan juga Budiarto Sambasi jurnalis senior Harian Kompas terima kasih atas informasinya selamat malam